Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya Selamat sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya Semoga untuk kesempatan yang sahdu ini Kita dan juga terang-terang kita Berantiasa diberi kesehatan dan juga kehancaran Nah untuk kesempatan sore kali ini ya rekan-rekan Nanti kita akan mencoba menjawab ini Pertanyaan dari banyak rekan ya Terkhusus untuk rekan yang baru baca kemarin Yang untuk endoknya satu kandang Kurang lebih ada di 80 ekor ya Itu mengalami babas semuanya Nah ini kaitannya tentu juga dengan masalah faktor penyakit Memang ya untuk rekan-rekan semuanya ini Di musim seperti ini ya Musim yang cukup sahdu ini Kandala ada hujan dan juga ada panas Merupakan waktu yang sangat rentan ya Untuk kita selaku peternak endok Terutama untuk mengantismasi masalah datangnya penyakit Terus dicatat ya untuk rekan-rekan semuanya Bahwasannya untuk endok ini Kalau sudah terkena penyakit ya Atau virus ini ya khususnya Untuk masalah penanganannya Sangat sulit sekali 90% ya Kalau menurut saya ini Itu juga pasti akan mengalami kematian Apalagi kalau kita terkena virus MP ya Dimana untuk masalah penyebarannya Itu juga sangat luar biasa Cepat sekali Nah untuk masalah penjagaan ini ya Rekarikan Yang sering kami lakukan Itu adalah Melakukan masalah vaksinasi Nah vaksinasi ini Berkala ya Atau rutin Kita berikan Pada endok-endok kita ini ya Sekitar 6 bulan sekali Nah ini Untuk endok yang sudah diwasa Untuk masalah pembelian vaksin ini ya Rekarikan semuanya Itu kita mulai Ketika untuk endok itu Baru berusia 3 minggu Nah di usia 3 minggu itu Kita melakukan vaksinasi contek ya Yang mana untuk masalah vaksinnya Yang sering kita gunakan Adalah vaksin NDAI Kita silakan untuk rekan-rekan semuanya ya Bisa mencari di toko obat Iwan ya Atau di toko pakan itu Biasanya untuk masalah vaksin ini Sudah tersedia Nah untuk teknis masalah pembelian vaksin ya Itu di video kami Silakan di scroll ya Sudah banyak sekali Kita sajikan Untuk masalah teknisnya Kita melalui Metode suntik Nah kenapa kita memilih yang suntik ya Kadang-kadang Padahal untuk vaksin ini juga Ada yang bisa diberikan lewat minum Yang jelas untuk pembelian vaksin ya Melalui suntik Itu kalau bagi saya Dikarenakan untuk mahal dosis ya Atau takarannya Itu bisa kita maksimalkan Nah ini beda Kalau kita memberikan vaksin itu ya Melalui minum Itu biasanya untuk minuman ya Atau vaksin tersebut Belum tentu bisa masuk secara maksimal Ketubu endok-endok kita Nah makanya Untuk saling-saling ya Untuk masalah pencegahan Silahkan Rekan-rekan semuanya Bisa memberikan vaksinasi Terhadap endok-endok kita Untuk masalah harga ya Rekan-rekan dari vaksin itu Sebenarnya juga sangat murah sekali Dikarenakan Untuk masalah vaksin tersebut ya Apabila masih tersisa Itu bisa kita lakukan penimpanan Di dalam vokas ya Karena apa? Karena disitu masih ada tulisan Masa X-Payet ya Jadi nanti ketika kita Mau menggunakan lagi Itu bisa kita Kembali menggunakan vaksin tersebut Nah itulah yang kami katakan Vaksin itu Memang sangat murah sekali Nah memang juga Untuk banyak rekan ya Terutama rekan-rekan Yang sudah senior itu Bahkan menganggap sepele Untuk makhluk vaksin ini Dikarenakan Dia berasumsi ya Pertengah endok Tanpa pembelian vaksinasi Tidak menjadi masalah Setelah itulah namanya asumsi ya Dikarenakan juga Untuk mereka adalah Pertengah yang sungguh sangat senior Sedangkan kita ya Sebagai pemula Dan juga Pertengah yang baru senior ya Makanya Untuk masalah penjagaan ini Daripada nanti Menimbulkan musibah ya Itu kita lebih baik Melakukan vaksinasi Nah disamping itu juga ya Untuk rekan-rekan semuanya Vaksin Kita berikan Kita pun memberikan Untuk perawatan sehariannya Dengan metode Jamu probiotik Jamu ini ya Bisa rekan-rekan semuanya Membikir sendiri Karena Sangat Mudah sekali ya Untuk masalah bahan-bahannya Tergi dari bahan-bahan Nanti juga bisa langsung kita Fermentasi Nah untuk rekan-rekan semua Yang belum tahu ya Untuk caranya Silahkan di scroll lagi Untuk video kita Scroll ke bawah ya Disitu sudah ada Penjelasan Untuk masalah Pembikiran jamu probiotik ya Dengan cara-cara yang sangat simpel Nah itu untuk masalah Pencegahan dari dalam Nah sekarang kita berbicara Pencegahan dari Masalah luar Kepersihan kandang Dan juga keluar masuk barang ya Tentunya juga Sangat berpengaruh Terhadap masalah Maksudnya virus kekandang kita Makanya Di musim-musim seperti ini ya Kalau saran saya itu Hindari terlebih dahulu Kita memasukkan Barang baru Toh seandainya Harus memasukkan ya Rekan-rekan Alangkah lebih baiknya Kalau kita karantina Dan setelah kita Rasa sehat ya Baru kita Berikan vaksinasi Dan setelah itu Baru kita masukkan Kekandang utama Dan yang perlu diingat ya Bahwasannya Ketika enok kita ini ya Dalam kondisi yang kurang fit Apabila kita berikan vaksinasi Yang jelas Akan berimbas negatif Dan artian Bisa juga Akan menyebabkan Adanya kematian Makanya Untuk masalah vaksinasi ini ya Silahkan Rekan-rekan semuanya Bisa melihat di video kami Itu juga Sudah kita jelaskan ya Untuk masalah teknisnya Bisa juga Untuk rekan-rekan semuanya juga Bisa berkomunikasi Dengan berkontor lain Yang sejarah ya Sejarah dengan kita Yang mana Masih menggunakan Masalah vaksinasi Setelah itu Untuk masalah pencegahan Kembali ke masalah pencegahan Dari luar ya Rekan-rekan Itu tadi Sudah saya sampaikan Masuk Keluar masuknya Barang ya Kemudian juga Akan berimbas yang negatif Terhadap masalah Kebutuhan masalah usaha kita Nah untuk masalah kandang sekarang Lakukan untuk masalah penyemprotan ya Secara kontinu Itu bisa menggunakan Antisep ya Kalau kita menggunakan Baiklin itu Dengan tekaran 1 banding 9 Dan video kami pun Sudah pernah kita share Untuk rekan-rekan semuanya Bisa begitu juga Untuk masalah alas kandang ya Alas kandang Usahakan apabila Memang ada tempat-tempat Yang lembab ya Dikarenakan Tidak terdengar Langsung Sinar matahari Taburkan Untuk masalah Kapur dolomit Dikarenakan Untuk kapur dolomit ini ya Tengah bagus sekali Untuk menetralkan Keasaman Dari tanah kandang kita Nah kenapa Harus Pak Dipakai dolomit ya Itu untuk mengatismasi Apabila ada cacing ya Atau kuman Yang ada di dalam Tanah kandang kita itu Dimungkinkan Akan dimakan Oleh tengah-tengah kita Dan disitu juga Akan menyebabkan Masalah Keracunan Nah itulah Kenapa Kita harus bisa menggunakan Kapur dolomit ya Untuk mengatismasi Masalah hal tersebut Nah itu ya Untuk rekan-rekan semuanya Sedikit pengalaman ya Yang pernah kita lakukan Silahkan Silahkan Kalau memang Masuk akal ya Dan berkenaan Untuk dilakukan ya Karena yang jelas Apa yang tadi Saya sampaikan itu Merupakan pengalaman ya Selama kita Menekuni usaha Bertrandok Terkhusus Di dalam menangani Masalah Virus atau penyakit Datang semangat ya Untuk rekan-rekan semuanya Ayu Ternak Gen Kepenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih